Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah hadir Di sini saya akan koordinasi Untuk mata kuliah life skill Jadi Tadi sudah saya share Untuk Ininya Update skornya Seperti itu Saya share lagi Nah di sini Update skor Tadi sudah saya share di grup Silahkan dicek untuk Nama-namanya Skornya berapa Seperti itu Nah di sini akan saya konfirmasi Mohon yang Skornya masih 0 Itu segera untuk upload Proposal Upload sertifikat-sertifikat yang dipunya Seperti itu ya Karena sebenarnya Penguploadan sertifikat sudah Ditutup Karena sesuai yang diimplokan MKDU Seperti itu Terakhir mengupload itu Di tanggal 5 Juni Lalu di tanggal 6 sampai tanggal Di tanggal 6 sampai di tanggal 16 Juni Dosen Melakukan Mengecek gitu Apakah yang diupload sudah betul Seperti itu Apakah Sesuai Seperti itu Nah baru nanti di tanggal 19 Juni Adalah Pengumuman Hasilnya Seperti itu ya Nah jadi ini Tapi Masih bisa Silahkan di upload Yang masih punya sertifikat-sertifikat Terutama yang masih 0 Seperti itu Karena kalau 0 ini berarti tidak lulus Yang kedua Yang nilainya sudah lulus Yang poinnya sudah lulus Berapa sih poin lulusnya Gitu ya Sudah sering saya infokan Untuk life skill Seperti itu Poin lulusnya itu Di 250 Seperti itu 250 itu poinnya BC Jadi kalau nilainya C itu Tidak lulus ya Teman-teman mahasiswa Jadi yang poinnya itu 250 ke bawah Maka dia tidak lulus Seperti itu Jadi yang lulus adalah 250 ke atas Nah contoh ini Lukman Majid 370 Ini lulus Cuma Dicek kembali Apakah 370-nya ini Sudah Dengan Yang wajib Jadi Walaupun Skor atau poinnya itu lulus 370 Tapi yang wajibnya itu Belum terpenuhi Maka itu juga tidak lulus Jadi misalnya Mas Lukman ini Sudah 370 Tapi Belum menghafal Surah Belum mengaji Belum Ikut masta Nah seperti itu Berarti itu tidak lulus Walaupun poinnya Sudah lulus Seperti itu Jadi harus Poinnya itu Harus 250 Ke atas Dan juga Yang wajib Harus terpenuhi Yaitu minimal Nilainya B Menghafal Menghafal surah Minimal B Membaca Al-Quran Minimal B Seperti itu Ini Mas Teddy Aspianur Ini tidak lulus Seperti itu Terus Bayu Mufakih Ini sudah lulus Dicek Apakah yang wajib Sudah Dipenuhi atau belum Seperti itu Terus yang ketiga Nilai tadi Yang 250 Itu BC 250 Sampai Dengan 299 Itu B 300 Sampai 350 Itu AB Ya 350 ke atas Baru dapat A Nah jadi silahkan Yang mau dapat A Seperti itu Misalnya sudah mepet-mepet Ini kayak Sudirman 340 310 lagi nih Coba uploadkan Proposal Nasional Misalnya ya Mungkin besok ada Seminar Seminar nasional Coba di uploadkan Nanti itu Bisa bertambahkan Lumayan Sayang gitu ya Ini kan sudah mendekati A Seperti itu Jadi yang masih 300 Ini 50 poin lagi nih Sudah bisa Kayak gitu Ayo Semangat di upload lagi Sertifikat-sertifikatnya Terus yang keempat Jangan Meng-upload Double Sertifikat Nah jadi jangan Beranggapan bahwa Saya tidak mengecek Jadi banyak sekali Mahasiswa itu Yang meng-upload Itu double Jadi ya ikut tuh Seminar yang diadakan Di Prodi Itu ditulis Dimasukkan di Seminar internal Kampus Terus dimasukkan lagi Di seminar nasional Nah itu gak boleh Dengan sertifikat yang sama Jadi satu sertifikat itu Harus Di satu tempat Seperti itu Sama juga Misalnya kayak mentoring Mentoring ditaruhnya di mentoring aja Jangan mentoring ditaruh juga di Menghafal Al-Quran Ditaruh juga di Mengaji gitu ya Itu akan saya cek gitu ya Teman-teman mahasiswa Jadi jangan di double gitu Ng-uploadnya Jadi jujur Ayo berusaha Jujur gitu Jujur dari sekarang Seperti itu Terus selanjutnya Di sini Ada juga Misalnya contoh Seperti Fahrul Rasid Ini poinnya udah 145 Wajibnya Itu sudah terpenuhi Masta Mengaji Menghafal Mentoring itu Sudah terpenuhi Tapi tidak ada Sertifikat lainnya Nah makanya itu juga Tidak lulus Jadi jangan Aku sudah wajibnya Sudah terpenuhi Sudah dapat A nih semuanya Tapi dia Tidak pernah ikut seminar Tidak pernah ikut lomba Itu juga tidak lulus Teman-teman Jadi Banyak juga Seperti itu Yang Wajibnya sudah terpenuhi Semua Sudah bagus semua Tapi Tidak ada kegiatan lainnya Nah itu juga tidak terpenuhi Selanjutnya Yang sudah PKL Mohon untuk Dicatat Bahwa Sertifikat PKL Tidak Dimasukkan di KKN Jadi disitu ada Slot sendiri Untuk PKL Nah itu Masukkan di PKL PKN Kalau kita PKN Masukkan di PKN Jangan dimasukkan Di slot KKN Karena beda KKN dengan PKN Itu beda Jadi tadi Kalau dimasukkannya Ke slot KKN Itu saya delete Seperti itu Terus Yang ikut lomba Yang ikut Menjadi peserta Walaupun tidak menang Itu boleh dimasukkan Jadi misalnya Kayak kemarin Adijaya Dan Holik Itu ya Sempat ikut Seleksi Seleksi lomba Nah itu silahkan Dimasukkan Nanti buktinya apa Buktinya laporan kalian Kemarin itu Kan disitu Dilaporan kan Ada foto-fotonya Foto hasilnya Walaupun kita cuma Ikut daftar Karena tidak menang Itu tidak apa-apa Itu ada poinnya Bahkan dan apalagi Itu di nasional Seperti itu Monggo Terus yang Bu saya ikut Pernah ikut Voli Misalnya di tingkat RT Itu dimasukkan aja Karena itu lomba Itu dimasukkan Jadi Masukkan semua Sertifikat Nanti Yang penting Disesuainya Kalau misalnya lomba Tempatnya di Kolom lomba Jadi nanti saya ngeceknya Disesuaikan Oh ini lomba Lomba nasional Saya baca Nanti di sertifikatnya Ob Sama Baru saya Okekan Seperti itu Nah seperti itu Jadi Karena life skill ini Adalah mata kuliah Wajib Untuk kalian nanti TA Jadi kalau misalnya Life skillnya itu Tidak lulus Berarti nanti Tidak bisa TA Seperti itu kan Sayang Dan juga tadi Yang sudah nilainya Bagus Misalnya kayak Abdi Hayrullah Udah 305 Bu Poin saya Dan wajibnya Udah terpenuhi Saya cukup aja bu Di sini Ya emang Tidak apa-apa Berarti kan nilainya B Tidak apa-apa Kan B itu lulus Tapi kalau misalnya Aku pingin nilainya A Aku coba deh Lebih semangat lagi Masih ada Ini 55 hari Untuk biar dapat Sampai 350 Seperti itu Itu mau gue Dicari Nah ini Kolik 305 Ini kan sayang Kalau mau masih ada Sertifikat Seperti itu Silahkan bisa di-uploadkan Seperti itu Dan jangan curang ya Maksudnya Jangan mengganti Nama Sertifikat temannya Seperti itu Karena Misalnya nanti saya ternyata Teledor Tidak ter Ternyata saya akui gitu Karena saya namanya manusia Ada sedikit kesalahan Tidak terlihat Tapi kan nanti Dosa gitu ya Kita harus belajar jujur Tadi saya bilang Jadi Jangan Melakukan hal-hal yang Tidak baik Seperti itu Dan ingat tadi Saya mengecek Satu-satu Ya Jadi contohnya Seperti ini Coba saya Masih contoh ya Gimana sih Bu Anis itu Ngeceknya gitu Bu Anis Nah ini Ini adalah Akun life skill Di Punya saya Gitu ya Dosennya Misalnya tadi Kita lihat Mas Kolik Ini saya klik Nah ini karena tadi Sudah saya verifikasi Sudah kosong Nah ini nanti Muncul tuh Yang kalian upload Itu akan saya buka Satu-satu Seperti itu Sudah terverifikasi Semua Jadi tidak ada contoh Yang ini ya Jadi Ini akan saya buka Satu-satu Mana sih Apakah dia Tadi Maksudnya di uploadnya Double Seperti itu ya Banyak tadi yang Seperti itu Jadi sudah di upload Di seminar nasional Di upload lagi Di seminar prodi Seperti itu Nah terus Kalau yang ikut Seminar prodi Di uploadnya juga Yang di seminar Internal Gitu ya Internal kampus Jangan di upload Di seminar nasional Seperti itu Oke Jadi untuk yang seminar prodi Itu tadi ada yang Beberapa mahasiswa Nge uploadnya itu Di seminar nasional Itu saya delete Seperti itu Jadi itu Nanti dimasukkan kembali Di seminar Tingkat wilayah Atau tingkat prodi Seperti itu Internal Seperti itu Terus yang pernah jadi asisten Silahkan Yang belum dapat Sertifikat Gitu ya Minta ke lab Gitu Minta sertifikat Seperti itu Atau yang pernah Ikut lomba Gitu tadi Mau minta surat keterangan Gitu dari prodi Silahkan Seperti itu Jadi lomba tadi Walaupun kita Tidak menang Itu dimasukkan aja ya Walaupun sebagai peserta Gitu dimasukkan Gitu Terus mungkin ada yang Di RT nya Gitu Jadi Apa ya Kalau di RT Karang Taruna Nah kayak gitu Ada juga itu tempatnya Gitu Nanti bisa dimasukkan juga Seperti itu Jadi semua Sertifikat-sertifikat Kegiatan Yang dipunya Gitu Gitu dilaksanakan Pada saat kalian Menjadi mahasiswa Jadi misalnya Angkatan 2020 Ya berarti Mulai dari tahun 2020 Pas masuk itu Jangan yang Pas masih SMA Yang dimasukkan Gitu ya Terus Mungkin ada SK Menjadi Anggota Iman Itu dimasukkan aja Seperti itu Itu dicari nanti Tempatnya dimana Seperti itu Ada yang ditanyakan Untuk disini Itu kan Yang di Sertifikat wajib Itu kan Ada yang mengaji Mentoring Itu kan ada Nilai A sama B Itu Ya nilai B Yang nilai A Itu masih ada Kayak tulisan Kayak Berapa belum terisi Gitu Itu gimana Gak apa-apa Kan dipilih Kan udah memasukkan Tapi di B Gitu ya Yaudah yang penting Udah Dapatnya B Terus dimasukkan Di B Tapi Masih ada catatan Belum masukkan Di A Gitu Iya Bu Masih ada kayak gitu Dia masih kurang Gitu Gak apa-apa Yang penting Tadi yang B Sudah dimasukkan Di tempatnya Di B Gitu ya Nanti itu selanjutnya Yang ngoreksi Adalah Pak Muhammad Seperti itu Berarti kan udah ada Udah gak apa-apa Jadi jangan dimasukkan Semua gitu ya Tadi juga ada tuh Yang dimasukkan dua Sertifikatnya Dapatnya B Tapi dimasukkan juga Di A Gitu ya Gak perlu Karena itu Dipilih Dipilih Salah satu dipilih Seperti itu Maksudnya A Atau B Misalnya nanti Masih ada catatan Diabaikan aja Yang penting Kita udah upload Gitu Ada lagi yang ditanyakan Jadi yang belum hafalan Yang belum ini Coba Dicek ke MKDU Apakah masih bisa Atau tidak Gitu ya Tapi kalau tadi Yang udah wajibnya Udah lengkap Udah lulus Tapi mau menambah Poin Mau menambah skor Itu silahkan Saya beri kesempatan Yang ambil SKSnya Itu Kalau mau dibilang Lulus Yang lulus itu Mungkin hanya Sepertiganya aja Sisanya itu Ada yang belum Mengaktifkan Akunnya Nah Kalau misalnya Bu saya mau mengaktifkan Tapi lupa Password Atau gak bisa masuk Itu jangan tunggu Nanti-nanti Langsung ke MKDU Itu di gedung E Di lantai 2 Atau lantai 3 Langsung menemui Pak Muhammad Jadi misalnya Pak saya mau Aktifkan Akun life skill Tapi terkendala apa Nanti disampaikan Nanti langsung Diperbaiki disana Karena itu ranahnya disana Prodi tidak bisa Mengaktifkan Sama MKDU Nanti akan dibantu Jadi jangan nunggu Nanti-nanti Karena nilainya Sudah harus Diselesaikan Seperti itu Nanti kalau nilai Sudah masuk Disikat Maka sudah tidak bisa Lagi diubah Seperti itu Ada lagi Yang mau ditanyakan Mau nanya Itu Untuk Ngecek Sertifikat Yang sudah Di upload Itu kayak apa ya Biar nanti Nggak Dobel gitu Di uploadnya Bisa nggak Dilihat Yang sudah Ada di akun Coba dibuka akunnya Nanti disitu kan Dia muncul Maksudnya Dia hilang Kalau misalnya Misalnya tadi Kayak slot Seminar Internal Seminar internal Kan ada Satu, dua, tiga, empat, lima Nanti kalau kita udah Upload dua Nanti dia sisa tiga Kolomnya itu Coba nanti diperhatikan Di ininya Di akunnya Ano Bu Ngecek Sertifikatnya itu Bu Kan Yang ada di laptop Misalnya gitu Takutnya Itu-itu aja Itu kan Itu kan berarti Internal kalian Harus Dicatat dengan rapi Harus di Ini Maksudnya Sertifikat itu Dikumpulkan Habis itu Diberi nomor Gitu kan Nomor satu Dua, tiga, empat Misalnya gitu Internal Kalau Misalnya hari ini Aku mau ngakut Yang satu dan dua Nah gitu Itu kan Management Administrasi kalian sendiri Gimana Biar tidak terdobel Contohnya Seperti ini Saya ajarin Saya punya Saya pernah Melakukan Saya dosen itu Setiap Semester Harus laporan Seperti itu Nah jadi ini Contohnya Ini BKD Laporan BKD Nah ini kan banyak nih Penelitian Misalnya penelitian saya Itu ada 14 Nah kayak gini Penelitian 1 2 3 4 5 Nah ini Maksud saya Kalian harus seperti ini Misalnya ini Misalnya saya banyak nih Ikut lomba gitu ya Saya ada ikut 10 lomba Terus itu Beri nomor Ini lomba 1 Lomba 2 Lomba 3 Nah ini nanti Jadi masukannya kan Gak terdobel gitu loh Nah itu adalah Management pribadi Gimana cara kalian Memanagement file Biar Dia Tidak ada yang terdobel Terus itu Tidak ada yang hilang Seperti Kayak gini ya Maksudnya seperti itu ya Mas hilang ya Jadi Dimanage sendiri Karena Kalau misalnya Ini nanti Kalau misalnya Sudah terverifikasi Saya kan lupa gitu ya Nah itu nanti Biasanya nanti Tapi ada verifikasi lagi Dari MKDU Nanti mereka yang bisa melihat Ini interdouble book Oh ini Jadi daripada nanti Kita bolak-balik Merevisi Seperti itu Jadi Silahkan di manajemen Ininya File-filenya Jangan sampai terdobel Seperti itu Ada lagi yang ditanyakan Jadi Bu Berarti ini sudah final Bu ya Maksudnya Ini kan nanti ada verifikasi Dari MKDU lagi Atau Atau ini sudah final Nanti ada MKDU lagi Nah MKDU itu memastikan Ibaratnya verifikasi Kedua gitu ya Siapa tahu tadi Si dosen tadi salah Misalnya Nilai Menghafalnya itu Dapat B Tapi si mahasiswa Nge-uploadnya di A Tapi ternyata dosen terlewat Itu biasanya nanti MKDU akan Menyeleksi lagi Cuma tidak Sedetail dosen Seperti itu Iya Bu Karena Pengalaman dari Semester kemarin Kayak gitu Bu Jadi Di sini aman Terus itu nanti pas Habis Diseleksi lagi Dia menurun Terus juga Biasanya Dosen membantu MKDU Maksudnya gini Saya gitu W.A. Pak Muhammad Pak Muhammad Tadi saya terlupa nih Punya Mas Luqman itu Ternyata dia PKN Tapi tadi saya Saya okekan Padahal dia Pas dia nulisnya Masukannya itu Di KKN Nah itu kan berarti Karena sudah terlanjur Saya oke Yang bisa menghapuskan Pak Muhammad Gitu ya Nah makanya Poinnya turun Karena kan seharusnya Sertifikat PKN Itu ya di tempat PKN Bukan di tempat KKN Cuma pas saya verifikasi Saya terlewat Maksudnya saya Buru-buru ke apa Gitu kan Jadi terokekan Jadi saya yang Konfirmasi ke sana Atau juga tadi Memang MKDU Nanti ada verifikasi kedua Jadi misalnya Bu Anies Ini untuk mahasiswa ini Ternyata Ibu Ada terlewat Misalnya gitu ya Ternyata dia double Maksudnya tadi Yang sertifikat yang sama Dimasukkan di empat kolom Seperti itu Di empat Ipe yang berbeda Nah itu Maka saya delete Bu yang tiga Nah kita sama-sama Membantu gitu ya Jadi MKDU-nya Nanti enak Kalian juga enak Jadi mulai di manajemen gitu Sertifikat-sertifikatnya Jangan sampai nanti Terdouble untuk Di uploadkan Ada lagi Yang mau dikonfirmasi Ditanyakan Oke Jadi kalau tidak ada Yang mau menambah skor Silahkan Mencari gitu ya Seminar-seminar nasional Dalam waktu ya Tiga empat hari ini Itu baru di uploadkan Atau ada yang Sudah sering nih bu Saya ikut Cuma saya lupa Sertifikatnya di mana Nah itu Kalau itu berarti kan Kesalahan diri sendiri Maksudnya Kan udah saya sampaikan Di awal-awal semester dulu Juga gitu ya Nanti akan ada Life skill loh Kalian disini harus Meng-upload Sertifikat Yang kegiatan-kegiatan Yang kalian ikuti Sertifikatnya disimpan Harus disimpan Seperti itu Harus discan yang rapi Misalnya sertifikatnya offline Harus discan yang rapi Baru nanti di upload ke Life skill Jadi jika tidak ada yang ditanyakan Semoga Bisa diperbaiki ya Yang Yang akunnya belum aktif Silahkan diaktifkan Jika ada kendala Silahkan langsung ke Menghubungi MKDU Seperti itu Dan silahkan Di upload Sebanyak-banyaknya Sertifikatnya Yang penting Tetap Harus Memperhatikan Tempatnya Jangan asal upload Dan jangan terdobel Itu yang bisa saya sampaikan Saya tunggu Jika ada yang mau Memperbarui Ininya Skornya Seperti itu Nanti kalau di hari Jumat Atau Sabtu Belum update Silahkan menghubungi saya Untuk mengingatkan Seperti itu saya lupa juga Untuk diingatkan Maksudnya Bu Saya sudah upload Bisa di cek Seperti itu Nanti akan saya cek Terima kasih atas kehadirannya Tetap jaga kesehatan Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh